Ada apa loh? Saya minta Pak Amran untuk bantuin cari Reyna. Cari Reyna mah? Bukannya mah? Waduh! Aku harus mastiin Reyna itu udah meninggal atau enggak. Kalau aku udah meninggal, gimana jasa bagian? Tapi aku gak mungkin nyari sendirian. Aku harus minta tolong orang. Halo Pak Amran. Halo. Ada apa loh? Saya minta Pak Amran untuk bantuin cari Reyna. Cari Reyna mah? Bukannya mah? Waduh! Nih, mau ngomong apa gue gak salah denger? Bukannya Reyna sama Leluk. Kan lo yang tau dimana si Reyna. Udah deh, gak usah banyak tanya. Mau uang apa enggak? Gak elah ya mau kalau uang mah. Ya udah. Nanti saya kasih dimana lokasi pertemuan kita. Oke? Kita jalan, kalau ada pelicirannya mah. Gampang. Ya bener bang. Ini cimpan jalannya. Saya tunggu. Hehehehe. Lu udah denger kan? He? Dengar bang. Ayo jalan. Tapi bang. Bukannya Reyna. Aduh! Banyak ngemeng lo. Tinggal ngikut lo. Ngel! Ya. Arah dia nih. Mereka mau nyari Reyna. Yes. Akhirnya gue bisa tau Reyna dari mana sekarang. Gue harus ikutin mereka. Terus. Kira-kira lo mau ngasih duit kita berapa? Kalau sampai kita nemuin Reyna. Saya udah siapin bayaran buat kalian. Uploadnya satu satu. Waduh. Pakai diamplopin duitnya. Banyak beti bang. Banyak apaan lo. Bang 200 ribu doang. Ngapain lo kasih kita 200 ribu doang? Tau. Kayak orang kondangan aja nih 200 ribu. Udah tenang aja. Kalau kalian berhasil menyelesaikan pekerjaan saya kasih. Saya akan kasih kalian 10 kali. Lo gak bohong kan? Ya kalau kalian gak mau ya. Saya suruh orang lain aja pencari. Nah suruh aja orang lain ya bang. Ya bang. Anjol lo. Ini emang apa lo. Hei. Ngomong. Ngomong. Gimana gue mesti nyari si Reyna? Kalau saya tau Reyna dimana. Saya gak akan nyuruh kalian. Maksudnya. Kita mulai nyarinya dari mana. Begitu. Jadi kronologisnya adalah seperti ini. Reyna itu kami culi. Buat dibuang ke luarnya. Tapi di pertengahan jalan. Reyna itu kabur. Dan jatoh ke jurang. Gue gak salah jurangnya itu di darah pamula. Awalnya sih diberin aja sama Juno. Pas Reyna jatoh ke jurang. Tapi saya suruh Juno itu balik lagi. Nah pas Juno balik lagi. Ini. Mau nguburin. Ternyata jasadnya udah gak ada. Wah hilang mati bang. Aduh. Duh. Duh. Terek. Terek aja dong. Kalau kedengaran orang bagaimana? Duh diep. Abang. Diam. Lanjut. Saya butuh kalian buat mastiin aja. Sebenernya Reyna itu masih hidup. Atau bener-benernya. Kalau misalnya Reyna masih hidup. Bawa Reyna ke saya. Tapi kalau misalkan Reyna ternyata menangis udah meninggal. Kasih tau saya dimana makan. Paham? Ternyata begitu kondisinya Reyna. Tante Arumi juga gak tau. Reyna masih hidup. Atau udah meninggal. Semoga Reyna baik-baik aja. Oke. Ntar gue cari. Kok ntar? Kenapa gak sekarang? Ya ini masih jam kerja. Lo ngerti gak jam kerja? Eh? Kita cari ntar malem. Udah tenang aja lo. Wah ntar malem mau gelap. Gimana sih? Gelap. Ya ampun. Nyaut aja lah. Pukul mur. Hilangin. Yaudah. Terserah. Yang penting kalian infoin langsung ke saya. Iya, iya. Terserah. 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 Bang. Abang kan supir bang. Kemana ke bang ajak jalan saya? Jangan melongo begitu mulu. Kita jalan bang. Jalan, jalan. Ajak jalan-jalan lo. Gak ada gunanya lo. Gak ada duitnya. Gue lagi mikirin si Reyna ini. Emang apa Reyna bang? Kalau ternyata Reyna itu masih hidup. Kita gak usah tau. Kasih tau si Arumi. Emang apa bang? Kenapa? Aduh, aduh. Bising. Bukulmu. Tadi lo. Napa, napa, napa. Ya kan nanya emang kenapa ngasih tau ke Arumi. Pertanyaannya. Napa, napamu. Nih gue kasih tau lo. Aduh. Lo tau. Bu Rosa itu orang kaya raya. Tau. Nah. Kalau kita kasih tau gimana Reyna. Ya. Bu Rosa pasti akan ngasih duit sebanyak yang kita minta. Begitu lo takin. Bu Cep. Iya itu mah. Masih duit banyak. Tapi entah kita kalau ditangkep sama polisi gimana. Begara nyulik anak. Serem bang ah. Gak mau ah. Ya udah deh. Mendingan sekarang kita cari Reyna dulu. Soal yang kayak tadi tuh. Mendingan kita pikirin belakangan aja. Iya. Iya 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 iya. Bang. Itu ngapain aja ngerekam kita bang. Mana si Acak. Itu matanya salah. Acak. Aduh bang. Gawat nih bang. Aduh. Acak. Anak ayah yang cantik manis manjalita. Iya. Acak ayah liat itu kameranya. Gapalah. Katanya tadi Acak ngerekam ayah sama Om Juki waktu nongkrong situ. Gak kok siapa yang rekam. Bang Juki yang cerita katanya Acak tadi bikin apa motret-motret gitu. Coba liat kameranya dulu. Mungkin Bang Juki saya liat kali. Coba liat kameranya. Gak boleh. Bentar aja. Enggak. Lihat kameranya. Hah? Hal ayah maksa. Nanti Acak teriak nih. Biar Oma, Pauya, Pak Riza, Cus Birna datang ke sini. Waduh kayak ngerep. Bang. Gawat nih kalau Acaknya teriak. Hehehe. Jangan cek ya. Acak juga ngerekam obrolan ayah sama Tanta Rumi. Kau aku laporin ke Oma. Nanti ayah sama Bang Juki di penjara. Acak yang cantik. Jangan. Jangan laporin-laporin aja. Kan ayah sayang sama Acak. Masa sih Acak tega ngelakuin gitu ke ayah. Ya. Jangan deh. Kalo Acak gak ngelakuin. Ayah harus kasih tau Rena ada dimana. Hehehe. Setuju. Nanti Bang Juki laporan langsung ke Acak. Asal Bang Juki jangan di penjara. Kalo ayah boleh. Kalo ayah gimana? Tidak deh. Nanti ayah cari. Sampai ketemu. Si Cari Rena sampai ketemu malam ini. Aku tuh sebenernya gak tega ninggalin papa sendirian di rumah. Ya aku juga gak tega sebenernya. Tapi kan kita suami istri. Ini harus tinggal satu rumah. Ya pokoknya nanti kita sama-sama ya. Cari asisten. Ya buat di rumah papa. Ya tapi kan beda. Dijagain sama asisten dan anak. Iya sih memang beda. Terus kita kapan mau berangkat honeymoonnya? Aku sih belum kepikiran soal itu. Sebenernya aku masih ragu dengan tawaran papa Prama. Apa papa bener-bener tulus menerima aku? Atau hanya sekedar formalitas? Kenapa kita gak buat honeymoonnya itu jalan-jalan sama keluarga besar? Ya kita ajak Tante Rosa, Rina, Pao Prama, sama Kirana. Kalo rame-rame gitu bukan honeymoon dong. Harisan keluarga itu. Iya. Ya sebenernya tujuan aku tuh. Aku pengen keluarga kita itu makin akrab aja. Jaga silaturahni. Ini ide kamu emang sengaja ya? Supaya kamu gak berdua-berduaan sama aku ya? Engga bukan gitu maksud aku. Jangan cemberut kayak gitu. Iya gak cemberut. Kan aku belum selesai jelasin. Iya aku dengerin. Iya aku berpikir ya kenapa gak coba kita sekalian aja. Liburan sama keluarga. Kita ajak semuanya. Ya sudah aku ikutin kamu aja. Yang mana yang buat kamu nyaman aku ikut ya. Beneran. Iya beneran. Mungkin Elsa masih enggan menerima pemberian papa. Karena masih teringat. Dengan sikap apa-apa sebelumnya. Ya udah aku telpon tanpa Rossa ya. Iya. 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 Terima kasih.